Intro Seperti kota-kota lainnya, Tangerang Selatan juga ternyata memiliki permasalahan lingkungan lho. Salah satunya adalah masalah sampah. Kalau permasalahan lingkungan sendiri untuk Tangerang Selatan, sebetulnya apa yang harus dicarikan solusi? Untuk kota Tangerang Selatan yang paling berat sekarang ini adalah sampah. Nah sampah berkaitan dengan persoalan kita keterbatasan di TPA Cipicang. TPA Cipicang itu dengan luas yang sangat terbatas itu, sekarang ini harus menampung seluruh polubus sampah yang datang dari seluruh kota Tangerang Selatan. Nah akibatnya itu tidak muat. Karena itu tadi kita berikan penghargaan kepada kelompok masyarakat, kelompok sosial masyarakat KSM-KSM yang kemudian membentuk TPST 3R, membentuk berbagai aktivitas lain yang berkaitan dengan itu. Dan alhamdulillahnya mereka bisa melakukan kegiatan 3R itu, reuse, reduce, recycle. Dan ini sudah sangat berhasil dan ini mengurangi polubus sampah yang harus dibawa ke TPA Cipicang. Berbagai komunitas pun tidak mau kalah untuk tampil dalam acara ini. Bentuk partisipasinya pun beragam, seperti pertunjukan musik bertemakan lingkungan yang satu ini. Peragaan busana dengan menggunakan pakaian berbahan dasar daur ulang put diadakan untuk menambah keceriaan. Terima kasih sudah menonton! Kita ngobrol yuk sama salah satu pesertanya. Ya, misalnya saat ini saya sedang di tengah-tengah teman-teman yang cantik-cantik dari SD, Islahan, ASAN, BSD. Ini luar biasa baju-baju yang diperagakan tadi ya. Saya ingin tanya dulu, soal persiapannya anak-anak ini bisa sampai dengan hari ini ikutan lomba fashion show, bahan daur ulang, ikut persiapannya berapa lama? Kurang lebih satu minggu ya, untuk mempersiapkan. Tapi untuk mempersiapkan bahannya ya sudah jauh-jauh hari. Cuma untuk ngerancang ini sampai jadi empat baju ini sekitar satu minggu. Oke, tentunya ini dengan bantuan dari ibu-ibu yang lain ya? Iya dong, ini tim, kita tim semuanya. Oke, mantap. Ini kalau model-modelnya ikut bikin juga apa enggak? Ikut ya. Ada yang ikut, ada yang enggak. Oke. Eh, tadi gimana fashion show-nya? Capek atau enggak? Gerah atau enggak sih pakai bajunya? Enggak, gerah. Gerah ya? Tapi enggak apa-apa, yang jelas nanti siapa tahu bisa menang fashion show-nya ya. Amin. Oke, nah sebetulnya kalau dari kelas-kelasnya ini kelas berapa aja, Bu? Ini Felicia yang cantik ini kelas satu. Yang ini kelas dua. Yang ini kelas tiga. Dan yang paling besar kelas lima, Mas. Oh, oke. Jadi dari seluruh kelas lah ya? Perwakilan kelas. Perwakilan kelas. Oke, ini bahan-bahan yang dipakai kalau ini kan ada kresek nih ya, saya juga. Iya, ini kresek. Agak familiar nih. Kalau yang lain bahan-bahannya apa aja, Bu? Ini dari, apa namanya? Karton susu. Eh, karton ini. Sopro. Tek minuman. Tek minuman. Iya, minuman teh. Terus ini bungkus, ini ya, deterjen. Oke. Ini koran, sidi bekas, sedotan. Oke. Rata-rata itu semua. Oh iya, siap. Dari bahan-bahan itu. Bekas snack. Bekas snack juga. Kamu ini mau pakai bajunya ke sekolah enggak? Enggak ya, cepat untuk buat fashion show doang ya. Sip, kalau gitu sukses untuk SD. Selamat lancar, SD. Dadah. Dadah. Seru ya? Kita lihat aktivitas lain. Ternyata, anak-anak pramuka juga ikut melakukan aksi nyata lho. Mereka bergotong royong membersihkan taman. Di sini juga ada lomba gambar dan mewarnai yang diikuti oleh anak-anak. Tetap di tempat Anda, karena setelah jeda kita akan belajar membuat lubang biopori. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!